SMK korban perkosaan di Makassar, Sulawesi Selatan, melahirkan di kamar mandi sekolahnya. Polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Siswa dan guru sebuah SMK di Makassar dikejutkan dengan seorang siswi yang melahirkan di sekolah. Jadian terungkap saat seorang guru melihat plastik yang bergerak dan setelah dibuka berisi seorang bayi. Sang siswi, Awe, akhirnya mengaku dirinya baru saja melahirkan di toilet sekolah. Pihak sekolah pun segera membawa Awe dan bayi perempuan yang ke rumah sakit Polri Bayangkar, Makassar. Hasil penyelidikan proses Tata Malathe Makassar, Awe merupakan korban perkosaan. Sementara di Lacak karena sudah ketahuan pelakunya oleh anggota tim lapangan kami yang sudah mengejar pelakunya atas sama Ulu Budi. Polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yael Yusfin, ANYUS, melaporkan.